Mungkin nggak sih kita mewujudkan hidup ala Sultan, tapi sebenarnya kita ini single income gitu. Jadi kalau kita pedalami contoh-contoh tadi, sebenarnya apa sih bedanya kebutuhan sama keinginan? Asal jangan kebalik ya mas ya, 40% nya cicilan, 30% nya kebutuhan. Nah, karena yang sekarang terjadi adalah orang itu menjustifikasi keborosannya dia sebagai self reward. Hai, halo keluarga Kejar Mimpi apa kabar? Senang banget saya Rizka Indah bisa kembali hadir menyapa keluarga Kejar Mimpi semuanya. Selamat datang di Kejar Mimpi Keluarga Ruang Tamu. Tentu saja ini adalah tempatnya keluarga Indonesia untuk bisa menemukan inspirasi untuk mengejar mimpi. Oh iya, kenapa saya buka masker? Saya mau informasiin juga buat semua keluarga Kejar Mimpi bahwa semua acara kita ini sudah melalui protokol kesehatan untuk COVID-19. Kita semua yang hadir di sini di ruang tamu sudah melakukan swab antigen dengan hasil non-reaktif dan juga kita sudah melakukan vaksin sebanyak 2 kali. Jadi insya Allah aman ya semuanya ya, kita sudah mengikuti protokol kesehatan. Nah, tentu saja ruang tamu hari ini adalah spesial banget, ini adalah special edition. Karena kita berada dalam momen untuk merayakan ulang tahun CIMB Niaga ke 66 tahun. Yeay, selamat ulang tahun. Nah, tentu saja bahwa karena ini adalah special edition, jadi ruang tamu keluarga Kejar Mimpi kita adakan selama 2 hari. Yaitu di tanggal 24 dan juga 25 September 2021. Jadi stay tune ya, jangan ikuti terus semua sesinya sampai akhir. Nah, yang lebih spesial lagi nih adalah sekarang Kejar Mimpi Keluarga sudah punya Facebook group yang tentu saja akan menjadi ruang berbagi informasi dan juga inspirasi buat semua keluarga Indonesia. Dan pastinya akan memberikan dukungan untuk memujudkan mimpi keluarga. Langsung saja ya, gak usah lama-lama join di Facebook keluarga grup Kejar Mimpi karena akan banyak konten menarik setiap harinya. Ada seminar, ada workshop dan juga tentu saja ada hadiah menarik setiap minggu bahkan setiap bulannya. Oke, kali ini di ruang tamu keluarga Kejar Mimpi kita akan ngobrol. Kaitannya ini mungkin tema yang sering dibahas gitu ya oleh semua keluarga Kejar Mimpi. Kita mau ngobrol kaitannya hidup ala sultan dengan single income. Bisa gak sih sebenarnya? Mungkin bisa ya, tapi harus ada trik-triknya sendiri dan kita harus pintar-pintar banget nih. Gimana sih caranya mengatur gitu ya walaupun kita single income. Sudah ada narasumber yang akan bicara kaitannya dengan hidup ala sultan dengan single income ini. Saya mau sapa terlebih dahulu seorang financial planner keluarga yang sudah bergabung, yang pastinya sudah paham banget. Hai Mas Aidil. Halo Risa. Hai, sehat ya Mas Aidil ya? Alhamdulillah sehat. Oke, kita sementara bertemu jarak jauh dulu ya Mas Aidil ya dengan kondisi yang seperti ini. Iya, enak aja kan teknologi. Oke, kita memanfaatkan teknologi. Semua teknologi yang ada kita manfaatin deh. Mas Aidil, ini tadi aku sempat ngobrol sama keluarga Kejar Mimpi Semuanya bahwa mungkin gak sih kita mewujudkan hidup ala sultan, tapi sebenarnya kita ini single income gitu. Jadi ibaratnya tuh kayak mimpi gitu ya, tapi harus terwujud. Nah ini kan pasti ada trik dan tips gitu ya yang memang harus kita penuhi gitu. Kita kan ngobrol-ngobrol soal itu ya Mas Aidil ya. Oke, oke. Nah, kondisi single income kan sebenarnya kondisi yang sangat awam banget ya dirasakan oleh keluarga Indonesia. Kira-kira gimana sih sebenarnya cara yang mudah atau mungkin cara yang praktis ya untuk kita bisa mengatur keuangan keluarga dan semuanya tuh bisa terpenuhi gitu kira-kira Mas Aidil? Iya, sebenarnya balik lagi ya bahwa setiap orang dan setiap keluarga itu kan punya tujuan keuangan, punya keinginan, punya mimpi lah gitu. Mungkin nanti in between aku coba masukin slide kali ya biar mungkin ada gambar. Biasanya kalau ngeliat gitu kan ada gambar lebih masuk otak, lebih nanjep gitu ya. Boleh-boleh Mas Aidil. Coba aku testing ya, keluar nggak kira-kira slide. Yuk, boleh. Biar kita semuanya lebih mudah untuk mencerna ya kira-kira ya. Oke, aku sudah ngeliat nih single income tetap bisa bahagia. Iya, jadi single income tetap bisa bahagia. Kira-kira seperti itulah kondisinya. Jadi tadi pertanyaannya adalah bahagia itu apa sih? Kita kan tiap orang punya definisi bahagia yang beda-beda ya. Ada yang bilang berkumpul sama keluarga udah bahagia. Sekarang ada yang bilang kita mensyukuri, harus mensyukuri apa yang kita miliki itu bahagia. Tapi memang pada akhirnya kita nggak bisa pungkuri bahwa ujung-ujungnya happiness nanti ada urusan sama duit gitu ya. Ujung-ujungnya ude, ujung-ujungnya duit. Jadi akan lebih bahagia lagi kalau secara finansial juga kita terbebas atau financial freedom lah istilahnya gitu ya. Nggak harus yang bahwa bener-bener wah tajir kayak sultan gitu ya. Nggak harus begitu tapi paling tidak kita bisa memenuhi basic needs yang memang biasanya dibutuhkan atau diperlukan oleh sebuah keluarga. Itu kan biasanya balik lagi kan keluarga itu ada yang standarnya seperti apa sih kan beda-beda. Ya. Nah, kita lihat kan kalau kita lihat piramida, piramida dari investasi atau piramida dari perencanaan keuangan itu ada macam-macam nih. Kita lihat yang paling bawah itu ada yang namanya alur cash ya atau cash flow. Jadi cash flow kita positif dulu, bagus dulu gitu ya. Terus kemudian ada yang namanya dana-darurat. Nah ini dana-darurat ini berasal saya sekarang nih pada saat pandemi. Benar, ya benar banget. Ada budget lebih yang harus dikeluarkan gitu kan? Budget lebih yang dikeluarkan atau buat teman-teman yang memang pada saat pandemi sekarang lagi bermasalah dengan keuangan misalnya. Kena PHK, atau penyakitannya kekurang, ya kan? Atau memang yang secara profesi memang berhenti. Ya kayak teman-teman waktu pas awa-awa tahun lalu kan, kayak teman-teman di IO, WO gitu ya. Kemudian teman-teman di bidang entertainment tuh kan berhenti total tuh selama 30 bulan pertama panik gitu ya. Tidak ada pemasukan sama sekali justru ya. Ya, nah itu bisa di cover kalau mereka punya yang namanya dana-darurat atau emisiasi paham. Jadi penting sekali buat keluarga untuk bisa mengarungi kehidupan ini, jayalah. Bisa mengarungi kehidupan ini dengan aman harus punya yang namanya dana-darurat gitu ya. Kemudian tadi cash flow udah oke, manajemen risiko. Manajemen risiko ini artinya kita memastikan bahwa kita bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan kita, kita bisa hidup happily ever after lah ditanya ya. Yaitu dengan punya yang namanya perlindungan, proteksi. Proteksi itu macam-macam, ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa, ada asuransi buat aset kita, dan lain sebagainya. Nah, memastikan bahwa kalau terjadi apa-apa nih, sakit, harus masuk rumah sakit, atau bahkan sampai yang sekarang kan COVID-19 kita nggak tahu ya, kalau yang sebelum varian Delta dulu kan kelihatannya kalau ada berita duka tuh yang masih yang jauh-jauh kita nggak kenal. Tapi sejak varian Delta ini, sejak bulan Mei-Juni kemarin tuh kayaknya lingkaran dekat kita ya. Temen dekat gitu ya, sepupu siapa yang akhirnya harus pergi meninggalkan kita. Nah, itu udah ada tuh kalau sampai terjadi apa-apa, kita jangan bertuah aja yang terjadi ya, tapi kalau sampai terjadi apa-apa, udah ada yang namanya asuransi buat si ahli waris yang ditinggalkan. Jadi, itu basic bawahnya. Kemudian baru kita punya tujuan keuangan nih, Rizka tujuannya apa. Misalnya kalau yang keluarga biasanya pengen punya dana pendidikan buat anak, karena mereka pengen anaknya bisa menunjukkan pendidikan yang lebih tinggi gitu ya. Itu juga nanti hubungannya sama misalnya generasi sandwich, gimana sih supaya anak nggak bergantung sama kita gitu kan. Iya, 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 bener. Atau misalnya tujuan keuangan yang lain, kita tadi kayak jalan-jalan lah, atau apa, beli rumah lah, beli ganti mobil lah, banyak banget gitu ya. Terus baru kemudian hari tua gitu, karena obviously kita semua pasti akan tua, akan menua gitu kan. Dan yang terakhir adalah waris. Nah, tujuannya apa? Bila tiba saatnya nanti, ahli waris sudah beres, semuanya sudah di taking care of lah istilahnya gitu ya. Jadi, udah ada pembagiannya, nggak sampai berantem, nggak sampai ribut di kemudian hari. Nah, itu kira-kira basicnya. Nah, kalau ini dilakukan dengan baik dan benar, maka mudah-mudahan gitu ya keluarganya bisa happy gitu. Meskipun dia cuma single income gitu. Nah, kemudian masuk tadi kan paling bawah tuh ada sedikit tentang apa namanya, arus kas kan? Iya, arus kas. Pertanyaannya kan sebenarnya gimana sih cara kita ngatur arus kas yang pas. Ini aku ada rumus nih, 40, 30, 20, 10. Ini nggak bisa dipakai. Meskipun ini nggak rumus baku, ya bisa berubah-ubah. Tapi kira-kira kalau untuk kebutuhan pokok tuh 40% dari penghasilan. Kemudian cicilan, ini nggak boleh lebih dari 30%. Kemudian untuk tabungan investasi buat masa depan itu 20% dari penghasilan. Terus ada 10% ini untuk apa ya, sosial lah. Misalnya kita kasih ke orang tua, kemudian bantu orang yang, keluarga kita yang kurang beruntung. Mungkin masuk juga zakat infak sedakoh kalau buat yang muslim. Kalau buat yang nasrani masuknya perturuhan di sini gitu ya. Jadi dengan cara kita ngatur seperti ini kurang lebih bisa, tadilah mencapai kebahagiaan. Tercukupi ya kira-kira ya. Asal jangan kebalik ya mas ya, 40%nya cicilan, 30%nya kebutuhan. Yang bahaya kan kadang-kadang itu gitu. Tapi jadi menarik gitu kalau misalkan kita, mungkin semua sudah tercatat gitu ya. Piramida keuangannya tadi sudah terpenuhi gitu. Tapi kan kadang ada juga sebenarnya pengeluaran-pengeluaran tidak terduga kehilafan yang dilakukan gitu. Terus tiba-tiba jadi bengkak aja pengeluarannya. Nah ini apa nih yang perlu kita, apa ya ibaratnya bentengnya nih. Dosa-dosa apa yang perlu dihindari supaya pengeluaran ini juga tidak semakin membengkak sih sebenarnya Mas Aidil. Iya, kehilaf itu apa ya contohnya ya, itulah harbolnas tuh lah. Kalau dulu kan orang gini, kalau aku dulu biasanya kalau pas lagi acara talkshow live gitu ya live talkshow, aku selalu bilang tuh, Ibu-ibu bapak-bapak kalau gak mau kehilaf jangan ke mal gitu kan. Tapi kan sulit gak ke mal. Iya, kalau ke mal tinggalin dompetnya di rumah gitu kan. Tapi itu dulu, itu dulu sebelum adanya e-commerce kan. Sekarang dengannya ada e-commerce udah gak laku tuh. Malah justru lebih gampang kan. Iya maksudnya sekarang kan kelihatannya justru malah semuanya bisa pakai HP. Nah, aku ada beberapa hal yang mungkin bisa dipakai buat teman-teman semua ya. Tadi ini nyambung ke slide yang setelah tadi. Nah, tadi keuangan keluarga tuh harus sehat dulu. Kita sehat secara keuangan, ada yang namanya financial check-up. Nanti kalau ada sempat kita akan bahas. Kemudian kita bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, ini yang penting nih. Nah, ini nih Mas yang kadang-kadang susah untuk dipastikan gitu ya. Ini sebenarnya kebutuhan apa ini sebenarnya adalah keinginan gitu. Nah, itu dia. Itu kuncinya kan. Iya, betul. Nah, jadi ini kebutuhan dan keinginan. Jadi, ini aku kasih contoh ya. Tapi gak apa-apa ya nyebut brand. Gak apa-apa lah ya biar buat sebagai contoh ya. Brand A ada gitu. Brand A, brand B. Nah, biar aman lah kita ya. Tapi di slide tuh ada gambar ya gimana? Gak apa-apa. Biar udah ada. Gak apa-apa. Kita gak usah pakai slide kalau gitu. Oke. Ya udah, contoh misalnya HP deh yang paling banyak nih. Yang paling banyak HP bilangnya adalah, kan HP kebutuhan untuk apa? Untuk nelfon, untuk chatting, gitu ya. Untuk social media misalnya. Ada HP yang harganya 2 juta sampai 5 juta. Ada HP Sultan yang harganya 20 juta gitu ya. Atau 17 juta lah gitu HP Sultan. Nah, sama-sama fungsinya adalah buat nelfon, buat chatting, buat social media. Yang satu milih HP yang 3 juta sampai 5 juta. Yang satu milih 17 juta. Jadi, yang mana nih yang kebutuhan, mana yang keinginan? Kan itu pertanyaannya. Kebutuhannya adalah alat telekomunikasi. Keinginannya adalah buat nampang. Benar. Ini kadang-kadang gini, kenapa penting banget aku kasih contoh seperti ini. Karena orang kadang-kadang suka bingung membedakan tipis tadi kan. Antara kebutuhan sama keinginan. Jadi, butuhnya adalah buat nelfon gitu kan. Butuhnya buat nelfon, buat chatting, buat social media. Tapi kenapa? Kan HP itu banyak. Dari mulai yang harga 1 juta sampai yang harga 20 juta ada gitu. Kenapa harus milih yang HP Sultan? Kan gitu kan. Hanya gara-gara ada logonya gitu. Nah, itu satu hal gitu ya. Jadi, harus kemudian kayak kendaraan misalnya. Milih kendaraan keluarga. Itu kan. Satu ada kendaraan keluarga yang memang standar lah. Kendaraan yang dipakai di seluruh Indonesia banyak banget. Laku banget. Ada lagi kendaraan keluarga yang pintunya bisa kebuka sendiri. Nah, gitu ya. Jadi, sama-sama kendaraan keluarga yang satu harganya 300 juta. Yang satu harganya 1 miliar. Sama-sama kendaraan. Jika ya. Bicara ini dipakai buat apa? Pakai buat keluarga. Nah, itu contoh. Atau oke. Yang paling gampang mungkin bisa relate ke anak-anak jaman sekarang. Misalnya millennial gitu. Sepatu lah. Sneakers gitu kan. Ada yang sneakers yang. Harganya 200 ribu, 300 ribu. Ada sneakers yang harganya 4 juta. Sama-sama sneakers. Sama-sama enak dipakai. Nah, itu. Jadi, kalau kita pedalami contoh-contoh tadi. Sebenarnya apa sih bedanya kebutuhan sama keinginan? Kebutuhan itu kalau kita tidak penuhi. Maka yang sakit lah istilahnya gitu ya. Itu adalah fisik kita gitu ya. Gak pakai sepatu ya fisik kita sakit. Kalau di jalan pakai sakit gitu ya. Makan-minum, kalau gak makan ya sakit gitu kan. Jadi kalau misalnya kebutuhan pokok tidak terpenuhi. Itu yang sakit tanda kutip fisik kita. Tapi kalau keinginan tidak terpenuhi. Itu yang sakit gengsinya. Psikologisnya yang sakit. Psikologisnya gengsinya, lampangnya. Itu yang sakit. Itu yang kemudian membuat. Makanya kenapa orang memilih produk A daripada produk B. Jadi ketika kalau saya pribadi. Saya kembalikan kepada fungsinya gitu. Tapi apa fungsinya? Mau beli keluarga? Ya udah. Kalau cukup dengan segini ya udah ini aja. Kecuali memang sudah benar-benar sultan gitu ya. Punya aset sampai 100-200 miliar. Ya apa-apalah gitu. Tanda bunga banknya aja udah cukup. Bisa buat beli mobil gitu kan. Tapi kalau selama dananya masih terbatas ya. Aku rasa kita secukupnya aja gitu ya. Yang pas aja lah. Yang pas kan enak ya. Kalau ada pas-pasan butuh ini, butuh itu. Udah ada uangnya gitu. Artinya memang harus tahu banget dulu ya. Apa sih yang sebenarnya menjadi kebutuhan kita yang utama. Baru setelah itu. Kalaupun misalkan punya keinginan. Boleh-boleh aja gitu kan. Betul. Betul. Nah terus aku mau tambahin lagi nih sedikit. Apa namanya. Kayak contohnya tadi misalnya diskon ya. Kan banyak orang mikirnya kayak si pada saat ada Harbolnas misalnya contohnya gitu kan. Ih masak bar tapi kan ini diskon 30 persen. Kan ini mumpung masak bar kapan lagi gitu. Mumpung diskon 40 persen. Kita mesti ingat. Kalau itu kebutuhan berarti memang kita menghemat. Menghemat 30 persen atau 40 persen atau berapapun diskon dapat. Tapi kalau itu keinginan itu sebenarnya kita mengeluarkan. Berapa kalau menghemat 30 persen berarti 70 persen ya. Kita mengeluarkan 70 persen belanja. Boros belanja 70 persen untuk barang yang sebenarnya kita gak butuh gitu. Atau mungkin butuhnya bukan itu gitu. Atau mungkin fungsinya bisa di cover sama barang yang lain. Jadi kita harus selalu berpikir apakah saya benar-benar menghemat 30 persen. Atau saya pada akhirnya keluarkan uang 70 persen. Oke. Nah itu nanti akan balik kebutuhan sama keinginan tadi. Tapi kalau kemudian berdalih ini adalah self reward sebenarnya gitu. Apa namanya membahagiakan diri gitu loh. Nah itu gimana tuh mas? Kan di satu sisi juga kita pasti pengen kan gitu. Sesekali punya gitu ibaratnya. Atau misalkan dengan kondisi keuangan yang seperti ini. Sesekali pengen piknik gitu. Sebagai reward untuk diri sendiri alias. Ya untuk meningkatkan imun bahagia gitu loh mas. Di masa seperti sekarang ini gitu. Nah dengan kondisi yang single income atau income yang. Ya udah pemasukannya hanya itu gitu. Mungkin gak sih itu terwujud? Aku suka banget nih kata-kata Rizka. Sesekali. Oh sesekali ya. Berarti gak setiap waktu gitu sih sebenarnya. Nah karena yang sekarang terjadi adalah. Orang itu menjustifikasi keborosannya dia sebagai self reward. Oh iya iya iya. Jadi hampir tiap sore ngopi cantik bisa misalnya ya. Ya. Kan gue self reward hari ini gue udah kerja capek. Ya Allah gitu kan. Ya padahal boleh ngopi boleh. Tapi gak harus tiap malam gitu loh. Misalnya seminggu dua kali that's fine gitu ya. Terus kayak misalnya apa tadi jalan-jalan misalnya ya. Jalan-jalan tiap tanggal merah jalan-jalan. Ngomongnya self reward gitu ya. Kan hashtagnya sekarang butuh piknik mas. Butuh piknik. Iya. Makanya jadi gini. Sebenarnya ada pakemnya gitu. Self reward tuh ada pakemnya. Satu. Harus. Apa namanya. Dia tidak boleh dilakukan sering. Itu self reward. Oke. Jadi kalau dia sering berarti bukan self reward namanya. Itu namanya justifikasi pemborosan gitu ya. Terus kedua. Yang namanya self reward. Kalau reward itu berarti harus ada achievement dong. Iya dong. Kalau gak ada achievement ya bukan reward namanya. Iya kan. Jadi kalau mau self reward. Harus ada achievement. Achievementnya apa gitu. Jadi kita mesti set goals dulu. Misalnya contoh nih. Saya bilang. Kalau aku selama setahun ini berhasil nabung atau investasi. Misalnya aku harus investasi misalnya 2 juta sebulan. Berarti kan setahunnya kan 24 juta, 25 juta kan. So berarti kalau aku berhasil nabung selama setahun. Atau investasi selama setahun 25 juta. Maka saya berhak mendapatkan self reward. Misalnya ganti HP. Gitu misalnya. Nah. Itu baru. Ada achievementnya dulu. Iya kan. Baru kemudian diberikan reward. Dan rewardnya dimasukin juga. Jadi berarti. Akhirnya gak 2 juta. Akhirnya 3 juta. Ada rewardnya 12 juta kan. Iya. Jadi bukan dikit-dikit self reward. Dikit-dikit self reward itu namanya boros. Akhirnya jadi dosa itu tadi ya. Dosa pengeluaran ya. Yang tidak terduga. Iya. Oke. Nah tadi Mas Aidil sempat nyinggung yang kaitannya sama generasi sandwich gitu ya. Yang memang mungkin ada juga keluarga yang memang harus membiayai keluarganya. Mungkin bayar cicilan dan lain-lain. Membiayai orang tua yang mungkin sudah tidak produktif gitu kan. Nah apakah memang ini juga masih bisa terpenuhi gitu. Dengan kondisi kita yang keuangan yang memang cuma single income gitu. Masih bisa terwujud gak sih Mas? Sebenarnya sejujurnya masih ya otomatis. Masih ya. Ya maksudnya gini loh. Kalau mau diusahakan ya pasti bisa. Apapun pasti bisa. Dan Indonesia itu kan. Orang Indonesia kan selalu dengan istilah namanya the power of kepepet ya. Jadi kalau kepepet pasti bisa. Ya betul. Kalau kepepet pasti ada aja. Pasti ada di jalan. Jadi kalau kita bicara generasi sandwich. Generasi sandwich kan paham sandwich ya. Sandwich itu kan ada daging di tengah. Atas roti bawahnya roti. Itu artinya kita men-support orang tua dan men-support anak. Nah generasi sandwich itu kita harus pecah. Kita harus break supaya kita gak terkurung ke dalam generasi sandwich. Pertama kalau untuk anak berarti kita harus bekali mereka pendidikan yang bagus. Itu satu ya. Kedua tidak hanya cukup dengan pendidikan akademis. Tapi juga harus dengan pendidikan tambahan. Contohnya sertifikasi. Karena kedepannya ini yang banyak dilihat sertifikasi. Dan sertifikasi itu lebih kepada bisa langsung diaplikasikan. Bisa langsung dipakai. Jadi kayak anak-anak kita gak ada. Karena sekarang larinya ke dunia teknologi kan. Kita pakai zoom. Jadi gak ada salahnya anak-anak kita disuruh ngambil kelas coding misalnya. Gitu ya. Atau disuruh ngambil kelas editing kayak gini kan syuting. Ada teman-teman editor yang bisa editing video, editing foto dan sebagainya. Jadi itu akan sangat bagus kalau misalnya nanti dia dapat sertifikatnya dari yang nama-nama brand-brand gede yang diaklusan internasional. Nah itu kalau nanti buat dipakai masuk kerja, itu akan menjadi nilai tambah. Sehingga ketika mereka berkompetisi nanti bekerja, mereka punya keungguran dibandingin teman-teman yang lain yang hanya punya gelar akademis. Gitu ya. Dan kalau gak salah sertifikasi itu gak semahal agar demi kok. Jadi harga-harga kelas last itu ada yang cuma 500 ribu, 1,5 juta, 2 juta, 3 juta. Jadi harusnya masih masuklah di cash flow keluarga-keluarga muda itu masih bisa. Tapi yang penting kita udah mulai ngarahin. Kalau dia suka gambar ya berarti ambil gambar. Kalau dia suka komputer, ambil komputer dan seterusnya gitu ya. Nah ini untuk nge-break sandwich yang bawah. Nah kalau yang sandwich yang atas, otomatis kita harus siapkan satu biaya hidup orang tua. Itu pasti ya. Terus kemudian kalau dia butuh apa-apa, misalnya sakit dan sebagainya, kita berarti menyiapkan asuransi. Itu jelas. Kalau biaya hidup orang tua, kalau kita tanggung sendiri mungkin berat, ya mungkin dibicarakanlah dengan saudara kita, kakak, adik. Nanti secara proporsional aja siapa yang berasa lebih mampu di keluarga, dia akan kasih yang lebih besar. Yang agak kurang keuangannya mungkin dia lebih kecil atau mungkin dia lebih lowong di sisi waktu. Mungkin dia bisa jagain. Karena kan kalau orang tua mesti dijagain, kalau enggak kita mesti bayar orang buat jagain. Itu kan cost juga. Iya, betul. Nah itu satu. Terus kedua, asuransi. Itu penting banget. Yang paling penting itu asuransi kesehatan sebenarnya. Jadi pertama otomatis kita harus punya BPJS, BPJS TK, sorry BPJS Kesehatan. Kemudian kalau memang dirasa apa namanya, kayaknya kalau BPJS, kesian orang tua saya, saya pengen asuransi yang biasa. Mas boleh enggak? Boleh. Soalnya sudah ada asuransi-asuransi yang kita bisa masuk di usia 50, 55, itu ada. Iya, betul. Ya secara premi memang relatif agak tinggi, tapi kalau dibandingkan dengan benefitnya, kalau sampai mereka sakit, itu yang bisa sampai keluar uang ratusan juta, itu asuransi sih cover banget. Kalau menurut aku sih itu kece banget lah. Jadi minimum kita harus bisa punya tadi itu ya, kita cover mereka punya kebutuhan sama si asuransinya. Nah, dengan segala macam pengeluaran itu yang tadi sudah disampaikan, 40 persen kebutuhan, 30 persen adalah cicilan, dan kemudian ada 20 persen dan juga 10 persen. Masih mungkin enggak sih kita buat nabung, Mas? Kan posnya udah kemana-mana nih sebenarnya. Masih, masih, masih banget. Berapa persen yang masih mungkin kita tabung nih kalau kayak gitu? Sebenarnya, jadi gini, sejujurnya aku sini enggak terlalu suka dengan angka persentase ya. Jadi itu karena kadang-kadang orang suka, kadang orang kan suka minta, Mas berapa persen? Ya udah lah, enggak apa-apa, aku keluarin rumpus 40, 30, 20, 10 gitu ya. Itu sebagai patokan awal lah gitu ya. Karena kenapa? Karena persentase itu terkadang ketika income kita cukup tinggi, maka persentasenya menjadi enggak masuk akal. Contoh nih misalnya, orang dengan penghasilan berapa lah, biar gampangnya kita bicara 10 juta lah. Jadi kalau di Jakarta, misalnya 10 juta. Nah, orang dengan penghasilan 10 juta, pengeluaran duanan 40 persen berarti 4 juta kan? Itu masih oke lah, masih ya keluarga segitulah, keluarga suamisi dengan 2 anak 4 juta untuk makan, minum, groceries gitu ya. Itu masih cover. Tapi ketika penghasilannya dia 50 juta gitu ya, 80 juta. Kalau 40 persen kan gede banget, 30 juta, 35 juta. Sementara, apa iya, makan bulanan sebesar itu gitu kan? Enggak. Nah, jadi persentase kalau kita mau investasi, memang tadi ada, ada, apa namanya, ada jatahnya kan? Ada jatahnya yaitu minimal kalau bisa 20 persen. Ya, 20 persen dari penghasilan. Nah, kalau misalnya kita investasinya lebih besar dari itu, maka otomatis ada biaya-biaya lain yang memang harus kita korbankan. Misalnya, kalau nggak punya cicilan berarti kita punya komporasi 50 persen tuh, 30 persen plus 20 persen. Kalau nggak punya cicilan. Ya, betul ya. Kayak tadi misalnya kalau seiring dengan berjalannya waktu, ini keluarga muda nih misalnya usia 25 sampai 45 deh. Begitu masuk usia 35-40 kan harusnya KPRnya udah mau lunas tuh misalnya gitu ya. Nah, kalau KPR ada lunas berarti dana yang 30 persen buat ngicil KPR udah aman. Kita bisa pakai buat nambahin dana pendidikan, bisa kita pakai tadi buat biayain orang tua, bisa pakai buat asuransi. Jadi sebenarnya itu masih bisa di, istilahnya diakalin lah gitu ya. Yang 20 persen itu ya mandatory tadi, itu bisa buat dana pendidikan anak, bisa juga sebagian buat pensiun, kemudian bisa juga buat kebutuhan-kebutuhan keuangan yang lainnya. Oke, jadi menurut Mas Aidil, investasi itu juga sebenarnya perlu ya untuk keluarga yang walaupun single income? Oh iya, wajib. Itu kan tadi 20 persen tadi kan masuk ke bagian dari investasi tadi, karena kan kita punya tujuan keuangan. Nah, yang penting gini, ketika kita investasi kita punya tujuan keuangan dulu. Tujuan keuangan apa tadi yang aku sebutin? Ada dana pendidikan anak, itu kan tujuan keuangan. Dana pensiun, tujuan keuangan. Jalan-jalan itu tujuan keuangan. Jadi tujuan hidup, tujuan keuangan. Dari situ baru kita lihat jangka wangunya. Karena kan produk investasi banyak nih. Ada jangka pendek, menengah, panjang. Nanti kita sesuaikan jangka waktunya, sesuaikan dengan profil resikonya, baru kita masuk ke produknya. Produknya macam-macam. Ya, ada yang sesimpel misalnya tabungan deposito udah pasti layak produk pembangkan gitu ya. Kemudian ada misalnya emas, bisa juga. Sekarang udah ada rekening emas. Kemudian ada, kalau sekarang juga rame-rame orang lagi musim beli ori sama sukuk detail misalnya. Obligasi, ya obligasi detail. Terus ada juga reksadana. Ini bagus banget nih reksadana. Apa namanya, kenapa? Karena kita bisa investasi seakan-akan kayak Sultan yang investasi. Tapi cukup dengan dana yang sedikit gitu. Cuma 100 ribu gitu ya. 50 ribu, bahkan ada 50 ribu, 100 ribu lah paling nggak minimal. 100 ribu, 200 ribu. Dan saranku sih sebaiknya anak juga dilibatkan. Anak diajarin untuk reinvestasi. Karena kan cuma 100 ribu ya. Dari uang jajan mereka misalnya, anak diajarkan dengan kasih uang jajan mingguan misalnya. Nanti dari uang jajan seminggu ini, kamu masukin ya 100 ribu atau 200 ribu masuk investasi ke reksadana tadi. Sebenarnya macam-macam nih. Dan sekarang enak gitu. Sekarang semuanya bisa dilakukan hanya dengan pakai HP. Jadi kalau pakai HP, kalau belanja jangan belanja baju. Belanjanya reksadana. Benar banget. Benar banget. Benar banget gitu kan. Aku seingatku, aku pernah karena waktu itu kebetulan pas lagi launching produknya si IMB, aku kan diminta ya ngomong waktu itu. Itu kalau nggak salah, ada juga ya kalau nggak salah si Okto-Okto itu kan. Betul, Mas Aidy. Benar banget. Karena memang di si IMB Niaga itu sudah ada produk reksadana ya, khusus buat pemula gitu, yang pengen tahu, pengen belajar gitu kan. Benar banget. Modalnya cuma 100 ribu rupiah aja. Simple kan. Sebenarnya nggak terlalu yang butuh angka yang cukup besar gitu. Dan caranya juga gampang, Mas Aidil. Karena semuanya sudah serba digital. Tadi kayak yang Mas Aidil bilang kan. Semuanya bisa dilakukan lewat handphone gitu. Jadi tinggal unduh aplikasinya di Okto Mobile, di handphone. Terus kita juga bisa langsung memanfaatkan itu gitu. Ih, Mas Aidil mah bener banget ini. Semuanya serba simple gitu kan sekarang ya. Tinggal memanfaatkan handphone. Karena aku lakukan itu ke anakku. Jadi anakku pada saat dari mulai kecil, aku udah latihan bidik dia untuk membedakan kebutuhan sama keinginan gitu ya. Terus uang jajan juga kita kasih mingguan gitu. Sehingga sekarang dia terbiasa. Sekarang mungkin tabungan jenis, saya udah nggak tahu berapa banyak tabungan jenis dan investasinya dia. Oke. Tapi sebenarnya ada nggak sih tren investasi nanti di tahun 2022 itu Mas Aidil? Sebenarnya kalau kita bicara tren investasi, secara produk memang tidak banyak berubah ya. Jadi kita masih ada, larinya tetap masih reksadana salah satunya. Saham, apalagi sekarang dengan banyaknya milenial yang masuk ke saham, maka saham lebih semakin dinamis. Tapi buat teman-teman yang masih ragu masuk ke saham, karena takut, resiko, segala macam, tadi percayakan sama si manajer investasi, si reksadana tadi, karena itu kan dikewala secara profesional gitu ya. Kemudian sekarang juga ada beberapa yang main crypto, cuma crypto resikonya sangat tinggi, jadi sebaiknya mungkin kalau memang belum berani dengan resiko-resiko yang terlalu tinggi, yang volatile, yang spekulatif, mendingan jangan gitu ya. Jadi kalau menurut aku sih, larinya paling tinggi mungkin ke saham, reksadana saham, reksadana campuran gitu ya. Terus produk-produknya tadi, produk-produk obligasi, produk-produk ori gitu, yang aku rasa sih pasti dijual juga gitu di Siam Biniaga, itu kan selalu, apa namanya, mereka pasti selalu update dengan produk-produk keuangan yang paling baru gitu. Oke, nah kalau buat si single income ini, sebenarnya investasi yang cocok apa tuh? Yang paling cocok sebenarnya untuk bisa diterapkan? Kalau memang mau memulai ya? Jadi kalau mau memulai kan otomatis pertama, kita harus mulai dulu dari produk perbankan ya, pasti tabungan deposito itu wajib punya lah gitu ya. Terus kemudian, kalau mau masuk reksadana, kalau memang kan disesuaikan sama tujuan keuangan nih, misalnya aku tahun depan mau liburan nih, orang udah butuh liburan banget gitu, begitu pandemi udah mulai agak oke, angkanya udah mulai oke lah gitu ya, udah terkendali, kayaknya kita mesti liburan sekeluarga. Ya udah, tahun depan berarti masuknya ke reksadana Pasar Tua, misalnya, ya kan? Pasti di Okto juga ada tuh Pasar Tua. Kemudian kalau misalnya, ngomongin, oh iya, anak kita kan dua tahun lagi masuk SMP, gitu kan? Berarti, atau tiga tahun lagi masuk SMP, berarti masuk jangka menengah tuh. Jangka menengah bisa ke reksadana pendapatan tetap, misalnya, yang isinya obligasi, atau pilihannya bisa ke ori, atau ke sukuk retail, gitu ya. Karena secara nominal juga nggak terlalu besar. Terus kalau misalnya, oh iya, nih buat dana pendidikan si Sulung nih, gitu. Karena si Sulung kan baru umur dua tahun, tiga tahun, gitu ya. Masih kita masih punya waktu sekitar 15 tahun lagi. Nah, itu masuk ke reksadana campuran, atau masuk ke reksadana saham, disesuaikan lagi dengan profil resikonya si keluarga tadi, suami istri nih. Profil resikonya seperti apa sih? Mereka dalam membicarakan keuangan, apakah mereka agresif, apakah mereka moderat, ah masih takut-takut sedikit lah, gitu. Atau mereka yang, aduh aku nggak berani resiko deh, mendingan udah lah, masukin aja ke tabungan pendidikan deh di Zain Bindiaga, udah-udah tutup mata aja, gitu. Misalnya seperti itu, ya. Jadi bener-bener kita tailor, dan kita pakai semua produk, gitu. Makanya enaknya kalau udah dealing sama satu bank, seperti Zain Bindiaga nih, udah satu bank itu udah punya semua produk. Semuanya terpenuhi, gitu ya, kira-kira, ya. Kita nggak perlu kemana-mana lagi, gitu. Udah enak banget, gitu. Oke, Mas Aidil, ini nih, mungkin buat keluarga kejar mimpi yang masih ragu, gitu ya, dengan kondisi single income ini, dan masih takut-takut sebenarnya untuk memulai dan memilami lah. Kalau tadi kan dilihat tuh kayaknya banyak banget ya pos-posnya, gitu loh. Takut ada muncul kekhawatiran tidak bisa terpenuhi, gitu, semuanya. Gimana caranya untuk kita bisa mengatur kembali supaya pos-posnya ini terpenuhi, gitu. Dan bahagia itu muncul di akhirnya sebagai tujuan kita. Ya, pertama memang kita buat dulu apa istilahnya, perhitungan cash flow, ya. Paling gampang kan dimulai dari situ. Jadi penghasilan, kemudian buatlah hitungan pengeluaran, gitu ya. Terus kemudian dari situ kita buat dari tujuan keuangan. Pila-pila aja yang jangka pendek, apa dulu nih? Yang jangka pendek di bawah setahun, gitu ya. Nah, dari situ kemudian nanti tinggal masuk ke aplikasinya, kemudian tinggal di-setting tuh. Kalau nggak salah bisa setting juga apa namanya, auto debit atau auto transfer, gitu ya. Ke rekening investasi. Dengan nominal yang kita bisa investasikan. Tadi kan kalau bisa, kalau bisa minimal 20%. Tapi kalau misalnya 20% masih berat nih, mas. Karena aku masih punya tanggungan, gitu, apa-apa. Oke, nggak apa-apa. 10% dulu deh. Yang penting dimulai. Kata kuncinya adalah dimulai. Dan kalau sudah bisa di-setup dengan auto debit, gitu ya, baik melalui aplikasi atau langsung datang ke cabang misalnya, itu bisa, setahu aku bisa kalau di bank, set up auto debit atau auto transfer. Nah, setelah ini secara otomatis kita akan terbiasa tuh. Jadi, kita akan terbiasa hidup dengan sisa uang yang ada. Karena selama ini, kalau kita nggak auto transfer atau auto debit, begitu gaji masuk, itu dalam hitungan jam habis tuh. Betul. Buat bayar cicilan, buat bayar ini, terus tinggal sisa segini. Sementara, kita kepake yang boros-boros tadi kan. Iya, iya, iya. Jadi, langsung sisikan. Begitu uangnya masuk, langsung sisikan pakai auto debit, terus langsung auto invest. Kemana terserah? Ya tadi ya, bisa masuk ke reksadana pendapatan tetap, bisa masuk ke reksadana pasar uang, bisa masuk ke, kalau memang beli ori, bisa masuk ke ori. Atau minimal masuk dulu ke tabungannya. Tabungannya dipisahin misalnya. Ada tabungan khusus buat pendidikan, misalnya bisa. Jadi, yang penting dia, jangan di satu rekening kita, tapi terpisah di rekeningnya, memang sudah disesuaikan dengan tujuan keuangan. Nah, dengan kita mulai minimal dari 10% tadi, nanti lama-lama, kalau udah terasa, eh, ini udah ada nih kelebihan uang nih, aku bisa nambah dong. Nah, udah tinggal dinaikin auto debitnya. Kita tetap lama-lama, nggak sadar tiba-tiba, ih, ternyata investasi saya tiap bulan udah 30% ya. Oke. Ternyata, hasil investasi udah berkembang ya. Mas, kalau misalkan si single income ini punya beberapa rekening, bisa dimanfaatkan nggak sih sebenarnya? Apakah itu bisa jadi salah satu cara? Iya, bisa. Sangat bisa sekali. Cuma memang, apa namanya, kita harus lihat lagi gitu ya, kalau misalnya, rekening yang terkoneksi, dan, kalau dari satu bank gitu, misalnya kan berarti kan nggak ada biaya transfer. Gitu kan. Sehingga cuma pindah buku-pindah buku aja, ya pasti kita menghemat biaya transfer itu lumayan loh. Kalau kita misalnya transfer ke beberapa rekening investasi, beberapa rekening, kalau kita harus bayar biaya transfer, kan lumayan. Oke. Pokoknya intinya, kata kuncinya adalah harus dimulai gitu ya. Jangan, jangan takut untuk memulai, dan pastikan sudah tahu pos-posnya masing-masing, dan yang intinya adalah dibedakan antara kebutuhan dan keinginan. Gitu ya kira-kira ya Mas Aidil ya? Itu kuncinya tuh, kebutuhan dan keinginan. Karena itu biang borosnya ada di situ. Biang borosnya itu adalah di situ ya. Kadang-kadang keinginan berubah menjadi sebuah kebutuhan. Iya, betul sekali. Oke Mas Aidil, thank you banget untuk informasinya. Semoga ini juga bisa memberikan manfaat luar biasa ya, untuk semua keluarga Kejar Mimpi. Semoga bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Tetap sehat Mas Aidil, tetap semangat dan juga tetap selamat beraktifitas. Oke, nah itu tadi diskusi kita sama Mas Aidil Akbar, seorang financial planner untuk keluarga. Semoga memang juga bisa memberikan arti ya, buat semua keluarga Kejar Mimpi. Oke, karena keluarga Kejar Mimpi, sebelum kita akan menutup untuk sesi yang pertama ini, aku ada info menarik terlebih dahulu gitu ya, untuk keluarga Kejar Mimpi. Karena memang ini adalah ruang tamu special edition, aku juga mau infokan untuk merayakan hood Kejar Mimpi Keluarga, dan juga CIMB Niaga. Kita juga mau bagi-bagi hadiah yang menarik, yaitu adalah saldo rekening ponsel 300 ribu rupiah untuk 20 orang pemenang. Jadi Kejar Mimpi Keluarga wajib untuk ngikutin kuis ini di setiap sesinya. Caranya juga gampang sebenarnya, jadi cukup untuk tonton setiap sesi ruang tamu special edition sampai akhir, sampai habis. Kemudian silahkan diceritakan inspirasi apa yang didapat di sesi yang ditonton. Jangan lupa untuk menyebutkan judul sesinya ya, dan juga memberikan ucapan ulang tahun untuk CIMB Niaga. Silahkan dibuat dalam bentuk postingan Instagram story, semenarik mungkin sesuai dengan kreasinya Keluarga Kejar Mimpi. Kemudian setelah itu, jangan lupa untuk upload di IG story-nya, tag ke kita di at kejarmimpikeluarga.id dan at CIMB underscore niaga gunakan hashtag ruang tamu special edition dan juga hashtag hood CIMB Niaga 66 atau 66 ya. Kemudian pastikan akun Instagramnya juga tidak di private dan postingannya wajib disimpan di highlight supaya tim kita ini nanti bisa ngecek nih postingan-postingan yang sudah dilakukan oleh Keluarga Kejar Mimpi semuanya. Di upload paling lambat tanggal 26 September 2021. Dan juga buat Keluarga Kejar Mimpi yang sudah nonton dan juga nge-post story selama 4 sesi, tentunya juga akan ada hadiah spesial yaitu adalah grand prize 6,6 juta rupiah. Wow, tentu saja ini dalam rangka 66 tahun CIMB Niaga. Jadi pastikan ya Keluarga Kejar Mimpi semuanya nonton dan juga ikuti quiz di setiap sesinya. Oke tadi kita sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar sama Mas Aidil Akbar seorang financial planner keluarga semoga bisa bermanfaat ya buat semua keluarga Kejar Mimpi. Pokoknya meminimalisir untuk keluar rumah kalau bisa sih jangan kemana-mana dulu dengan kondisi yang seperti ini dan juga kalau urusan perbankan pastinya sudah ada Octomobile dari CIMB Niaga kita bisa melakukan aktivitas perbankan semuanya dari Octomobile tanpa perlu kemana-mana misalkan pengen transfer kemudian bayar tagihan, top-up e-wallet kemudian mengubah transaksi kartu kredit jadi cicilan mau bayar zakat, sedekah, semuanya bisa dilakukan di Octomobile. Termasuk juga untuk investasi ya bisa dilakukan lewat aplikasi Octomobile. Jadi yang belum punya langsung download aplikasi Octomobile semuanya bisa dilakukan dengan cara yang mudah dan pastinya bisa dilakukan dari rumah. Oke kalau gitu keluarga Kejar Mimpi saya pamit terlebih dahulu semoga apa yang kita hadirkan di hari ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk semua keluarga Kejar Mimpi. Tetap sehat, tetap semangat, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!